Halo semua, balik lagi sama gue, Lane. Oke, sekarang gue main game Downbreak, tapi yang versi Ice & Fire-nya. Akhirnya, gue udah nge-record lagi sekarang ya. Jadi 4 hari kemarin, mohon maaf, itu gak bisa nge-record karena ada acara keluarga. Dan ya, sekarang gue ini main Downbreak versi Ice & Fire. Sebenernya banyak ya, banyak banget versi Downbreak di Play Store. Ada yang Ice & Fire ini paling baru, jadi gue udah ikutin perregistrasi ini, jadi ya gue record aja. Terus juga ada yang versi Night Witch-nya, terus juga ada yang versi Light & Dark atau Dark & Light gitu. Tapi ada beberapa yang online, ada beberapa yang offline. Ini sayangnya online sih ya. Gue juga gak tau kenapa, gue kira offline. Tapi kalau yang Night Witch itu offline. Kalau kalian penasaran sama karakter-karakter di Downbreak, yang versi online-nya dan kalian belum dapet itu karakternya, jadi kalian bisa nyoba mungkin versi standalone-nya kayak gini-gini. Kayaknya kita udah ngedapetin karakter yang bagus gitu. Langsung gitu, langsung ngegunain karakter yang bagusnya. Dan ya, ini Ice & Fire. Gue sekarang pake karakter yang fire dulu. Dan ya, seperti ini. Kalau yang game Downbreak, yang udah tau, yang suka game action RPG di Play Store, pasti udah tau game ini seperti apa. Ya, gamenya seperti ini. Oh, iya. Kalau dari grafik, emang ini game bagus banget ya. Cuman entahlah, jadi dibuat kayak stand-down-stand-down kayak gitu. Mungkin kalau yang versi online-nya, gimana ya? Agak kurang laku gitu? Atau gimana? Atau mungkin ini strategi marketing mereka mungkin? Dan lihat ini skill-nya. Wah. Oke, ini series-an keren banget. Dan kita coba yang perihnya. Mana? Kenapa yang perihnya gak nge-skill ya tuh? Oh, sekarang kita pindah ke ini ya. Pindah portal. Kalau yang game-game lainnya, tentunya ntar gue lanjutin. Ragnarok juga gue bener-bener gak sempet banget itu main game ya. Selama 4 hari ini tuh. Bener-bener gue bener-bener gak bisa fokus main game selama 4 hari ini. Dan ini adalah skill ultimate-nya. Lo bisa katakan atau auranya ya. Oke. Tapi sayang ini... Ya, ini gelap sih ya. Jadi... Gak terlalu jelas banget sih... Apa namanya? Si tepatnya kayak gimana ini? Ini gelap banget ini. Watch video tapi ntar aja. Oh ya, by the way, ini tuh game online loh. Gue tadi ngeliat iklannya. Ada iklannya tapi bisa di-skip ya. Oh, lumayan aneh. Dan kalau yang adventernya... Ya, kita lihat aja. Langsung kesini ya. Oke, sekarang kita pake karakter yang mana? Pake karakter yang api ini seriusan. Mungkin kita coba pake karakter yang S. Tapi gue sekarang di-S ini. Kita pilih dia aja. Start. Ada iklannya juga ini. Oh, ini mungkin versi standalone jadi ya... Agak-agak aneh juga sih. Tapi oke. Ice and fire. Berarti semua karakternya mungkin ini elemen api sama S ya. Oh my god. Cuman ya game ini tuh... Kalau misalnya versi standalone-nya kita bener-bener gak dimulai dari newbie lagi gitu ya. Ini karakter biasa ini enggak. Ini bener-bener gak biasa nih karakternya ya. Dan gue ini masih gak tau ini kombo-kombos 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini ngelempar bola-bola kayak gini. No for power tentunya. Ini bukan stage... Bukan stage Yubi ini seriusan. Misalnya ini A, B. Ini game main kombo ya. A, B. A, A, B. A, A, B. Oke. Itu 2, 3, 4. Seperti itu. Dan... Oke sekarang kita lawan bossnya ini. Gue cuman penasaran sama karakternya doang. Ada 3 karakter tadi yang baru ya. Jadi gue penasaran semuanya sama mereka doang. Oh. Kita skill. Oh my god. Sekarang kita skill Aura-nya. Pusing banget ini. Sebenernya pusing loh game ini. Cuman... Ya ini yang bikin penasaran kenapa ini si Tepatya gelap-gelap terus dari tadi. Perfek. Suruh ngeliat video lagi. Ada satu karakter lagi yang bakal gue coba disini. Chapter 1. Cuman beberapa chapter mungkin. Oh ada exchange disini. Dan sebentar. Apakah disini ada hadiah pre-registrasi atau enggak kah? Oh liat ya. Kenapa gue mainin game ini? Karena game ini tuh udah gue... Gue udah pre-registrasi. Dan juga di komen-komen tuh lumayan banyak yang itu bang. Mainin downbreak ya. Night Witch yang waktu itu ya. Cuman gak gue mainin. Entahlah kenapa gak gue mainin. Jadi yap gue mainin yang ini aja. Sekarang kita langsung ke adventure lagi aja. Yang satu, tiga. Oke. Kita ganti ya. Agate. Semua karakter ini ada ya di versi online ya. Cuman dapetnya pake kaca. Keren ini. Oke. Sekarang yang keduanya. Sekarang yang ketiganya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oh ini dia. Oh. Munculin bola-bola kayak gitu ya. Tapi tetep kerenan yang api ini. Beneran kerenan yang api ini. Dan game ini tuh kalo ntar di chapter berapa gitu ya. Mereka ini bisa langsung bawa tiga orang kan. Langsung bawa tiga orang. Tadi masih ke gembok ya. Cuman kayak swap-swap kayak gitu. Jadi saling ganti-gantian. Tapi ada beberapa dungeon juga itu yang mereka bisa langsung keluar. Tiga-tiganya. Ikut bertarung gitu ya. Tapi gak di semua dungeon. Kaku banget gerakannya ini. Oke. Setelah ini mungkin dungeon-nya kita pake yang api aja ya. Dan ini ada elemen-elemennya sih. Oh my god. Game ini lumayan hardcore loh. Serusan. Dan kalo kita gak bener elemennya pas lawan bossnya ya. Kalo yang versi online itu pas gue coba itu. Itu susah loh ngindarin si... Atau nahan skill bossnya. Dan banyak banget satu chapternya. Sampai 14. Beneran sampai 14 ini. Wah. Tapi kita coba lagi pake yang api lagi. Karena tepatnya gelap banget. Jadi gak terlalu keliatan. Oke. Dan gue juga gak terlalu jelas tadi yang combo-combo-nya ya. Yang tipe fire ini. Oh iya. Ini dari tadi tuh iklan. Disitu iklan Black Desert loh. Black Desert yang PC. Yang remaster. Archer. Pada job baru. Oke. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Seriusan kayaknya imbah banget ini. Yang ketiga. Buset. Ini yang keempat. Oke. Tinggal lawan bossnya. Ini dia. Duff piece Jonathan. Ini gak ada tombol auto-nya gitu. Bener gak ada auto-nya ini ya. Kita skill dulu si perinya. Dan kita skill aura. Beneran dari tadi. Ini gelap terus tempat. Oke. Nah. Ini seperti ini ya. Jadi kalau ada yang mau nyoba. Dan download ya. Ya mungkin seperti ini ya. Ini tiga karakter barunya ini. Fire and Ice. Dan. Kita liat deh. Ntar ke home-nya ya. Kita gak bisa pake karakter yang lain gitu. Special offer. Kayaknya gak ada gachanya sih ini ya. Kayaknya. Dan pri-pri-nya juga. Ini. Dan hero-nya. Ya. Iya. Cuma makeover tiga ini hero-nya. Jadi emang ini versus standalone. Dari downbreak yang. Valkyrie apa gitu. Cuman. Oh iya. Ini ada yang keduanya ya. Keren. Oh ini keduanya nih. Ini ketiganya dong. Oh. Bedanya apa ini? Nah ini kostumnya keren ini. Kalau dari fitur-fiturnya ini sama banget ya. Sama banget kayak yang di downbreak yang versi online ya. Yang versi aslinya mungkin versi benernya ya. Tapi ya kayaknya gameplaynya sampai selesai aja. Jadi inilah downbreak ice and fire. Fire and ice. Jika kalian suka dengan videonya silahkan like. Kalau kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe. Jangan lupa like komen dan share. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.